Ini tampang tiga polisi perampok yang bakal dipecat Polresta Besmedan, bikin malu ke Polresta Besmedan. Tiga polisi perampok yang berdinas di Sabhara Polresta Besmedan sempat dipamerkan ke awak media. Ada pun tiga polisi perampok yang berdinas di Sabhara Polresta Besmedan itu adalah Brip KH, Brip KB, dan Brip KA. Saat ini, tiga polisi perampok itu tengah ditahan di Satreskrim Polresta Besmedan untuk selanjutnya diproses hukum secara pidana. Kapolresta Besmedan, Kombes Valentino Alfa Tattareda mengatakan, nantinya setelah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Besmedan, tiga polisi perampok ini akan menjalani sidang kode etik. Bila terbukti secara sah dan meyakinkan ketiganya melakukan aksi perampokan, maka mereka akan dijatuhi sanksi pemecatan atau pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Kasus ini menjadi perhatian Bapak Kapolda Sumut, kata Kombes Valentino Alfa Tattareda Minggu 9 Oktober 2022. Ia mengatakan, sebagai pimpinan di Polresta Besmedan, dirinya tidak akan main-main dalam menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang coba-coba mencoreng nama baik kepolisian. Valentino menegaskan bahwa dia akan menindak tegas setiap oknum yang melakukan tindakan tercelak. Saya sampaikan bahwa kami akan menindak tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sampai dengan pemecatan ataupun PTDH, dan saya janjikan akan kita tindak dengan tegas, katanya. Terkait adanya dugaan bahwa tiga polisi perampok ini punya jaringan khusus, Valentino berjanji akan mendalaminya. Ia sudah memerintahkan Kasatreskrim Polresta Besmedan, Kompol Tuku Fatir Mustafa, untuk menyedih kasus ini hingga tuntas. Siapa saja yang terlibat akan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan masing-masing. Kami akan mengungkap apabila memang ada jaringan atau komplotan, ataupun kejadian-kejadian kasus lainnya yang pernah dilakukan oleh para pelaku ini, bebernya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Indonesia, Mahfud MD, meminta agar tiga polisi anggota Sabhara Polresta Besmedan yang merampok segera dipecat. Mahfud MD menyampaikan komentarnya itu lewat akun Twitternya. Ya, stop impunity. Selain dipecat, ketiga polisi tersebut harus dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sebagai anggota penegak hukum. Tulisnya di akun resmi Twitternya Minggu 9 Oktober 2022. Ia juga meminta agar pihak terkait melacak komplotan tiga anggota Sabhara Polresta Besmedan yang melakukan percobaan perampokan terhadap warga. Bisa juga dijadikan mata rantai untuk menemukan jaringannya, baik yang ada di tengah masyarakat maupun yang ada di tubuh Polri sendiri. Lacak komplotannya. Tegasnya. Menurut informasi, tiga polisi anggota Sabhara Polresta Besmedan yang merampok itu berinisial H, B, dan A. Ketiganya disebut-sebut berpangkat beripka. Kasat Sabhara Polresta Besmedan, Kompol Perdamean Hutahean mengakui bahwa tiga orang polisi yang merampok warga adalah anggotanya. Namun, kata Perdamean, satu dari tiga polisi yang merampok warga itu baru saja dipindahkan dari satuan tahanan dan barang bukti Polresta Besmedan ke Sabhara Polresta Besmedan. Anggota Polresta Bes, anggota Sabhara dua orang di situ, satu anggota tahti dimutasi ke Sabhara, cuma belum menghadap, belum ketemu orangnya. Kata Perdamean kepada Tribunmedan.com Minggu 9 Oktober 2022. Ada pun tiga polisi yang merampok warga itu adalah H, B, dan A. Ketiganya disebut-sebut berinisial B. Sementara dua orang warga sipil yang ikut melakukan perampokan yakni B dan O. Untuk O, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terima kasih telah menonton!